assalamualaikum selamat siang salam hari salam sukses untuk kita semua siang hari ini kita lakukan ngangon sapi seperti biasa aktivitas kita ya ini bos muda kita nih lagi ngangon sapi nih Bung Wandi ini masih bujangan ya udah punya banyak sapi nih mantap ini bos muda nih bos mudanya pernah merantau ya ke mana Pak kemarin Pak ke Thailand ya Thailand Oh ke Thailand nih pulang ke Indonesia lagi jadi peternak ya Alhamdulillah udah punya empat sapi insyaallah akan nambah lagi insyaallah nanti penjantannya insyaallah akan masuk kurban dan akan diganti dengan sapi betina atau satu paket ya nanti insyaallah udah mudah-mudahan dan ini sapi-sapi bos muda kita yang pernah merantau ke Thailand nih waduh orangnya ganteng nih bujangan ya masih bujangan tapi udah udah ini udah mantap cari uangnya udah masuk ke usaha sendiri mandiri ya ini sapi-sapinya nah sapi-sapinya diangon ya diangon di lapangan nih sapi-sapi bos muda kita ini kemarin mulanya itu hanya satu dua dua ekor dan Alhamdulillah sekarang empat ekor Insyaallah habis kurban ini bisa eh jadi lima atau enam ya Insyaallah ya mau nambah ya Pak mantap-mantap ini bos yang pernah di Thailand pernah merantau ke Thailand ya Iya pernah lihat-lihat bencong Thailand lah intinya kan ya ini 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 kalau kalau di Thailand tuh banyak yang yang waria ya waria banyak eh bencong-bencong ya ini sapi-sapinya Insyaallah kalau yang lagi jantan ini bisa tembus kurban Insyaallah ini bisa tembus cuma tergantung harganya nanti Insyaallah kalau di press mencapai nilai 25 juta 23 juta Insyaallah ya tapi ini belum waktunya untuk eh untuk full makan misalnya mendekati mendekati hari kurban baru kita full makan sekitar empat bulan atau lima bulan sebelum kurban maka dipasung lalu di full makan supaya badannya cepat mengisi supaya dagingnya banyak untuk orang kurban jantannya ini betina itu semua betina di atas betina semua kita